hai hai halo assalamualaikum apa kabar teman-teman semuanya berjumpa lagi di YouTube channel saya Bunda Arti Oke di video kali ini saya mau bersih-bersih ini kegiatan rutin setiap pagi jadi ini kondisi pagi-pagi di rumah saya ini ruangan biasanya tempat kami berkumpul di depan televisi jadi ini bekas mainan anak saya semalam Nah kita turun ke bawah jadi agak turun beberapa tangga dari rumah yang atas ke dapur nah ini tangganya kita menuju ke dapur ini suasana dapur saya ini dapur bersih saya tidak memasak disini jadi keadaannya seperti ini itu masih ada rak-rak yang isinya toples tempat saya meletakkan kue lebaran waktu itu tapi toplesnya belum dicuci kemudian ada piring bekas semalam yang sudah saya keringkan dan masih banyak plastik-plastik yang masih berserakan nasi juga belum dimasak nah seperti inilah keadaannya pagi-pagi di rumah saya Bunda nah itu pintu menuju dapur kotor saya jadi saya memasak disana nah pagi-pagi sekali yang pertama saya lakukan biasanya itu memasak nasi nah ini bak pak suami membantu biasanya dia memasak air jadi air itu kami masak di dandang ya Bunda dan teman-teman saya tidak bisa minum air galon hehehe jadi memang lidahnya deso ya jadi nggak bisa minum air galon Nah saya masak nasi dulu seperti biasa saya cuci dulu dan air cucian beras ini biasanya tidak saya buang tetapi saya tampung untuk saya siram ke tanaman-tanaman yang saya tanam di sekeliling rumah hai 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 Nah saya sudah sarapan ya bunda lanjut saya mau bersih-bersih area depan TV dulu karena ini sangat berantakan sekali bekas mainan anak saya semalam. Biasanya sih dia sendiri yang mengerjakannya tapi kalau sedang mau tapi kalau tidak mau ya terpaksa saya yang membantu mempersihkannya. Nah ini saya simpan dulu biasanya ini letaknya di kamarnya tapi kalau dia mau sambil nonton televisi dia bawa ke depan TV. Saya bersih-bersih dulu ya bunda. Nah di rumah ini kacanya agak banyak ya bunda tuh berjejer empat memang sengaja. Waktu kami mendesain rumah ini bersama suami memang sengaja kami banyakan jendelanya supaya sirkulasi udara itu masuk ke rumah. Sebenarnya dari pengalaman kontrakan juga sih waktu kami baru sudah menikah terus mengontrak beberapa tahun. Itu kami tinggal di Ruko jadi tidak ada jendela. Pas kita mau buat rumah karena tidak ada jendela saya kepengen sekali punya jendela. Ya akhirnya rumah kami ini banyak jendelanya begitu ceritanya bunda. Nah area atas juga akan saya bersihkan. Tidak lupa juga bunga-bunganya yang sudah berdebu kita lap-lap sedikit. Cukup dibuat seperti itu saja sudah bersih lagi. Dan ini saya punya perintilan untuk diletakkan di ambalan atas TV yang tulisannya love. Jadi harapannya ya penuh cinta di rumah ini ya. Amin. Ada juga sih yang tulisannya home, rumah gitu. Tapi saya lebih memilih love dan berwarna merah. Kan cantik. Oke lanjut saya mau bersihkan dulu karpetnya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati terinspirasi itu harapan saya dan jangan lupa like dan komen ya dan untuk teman-teman yang baru gabung yang baru nonton jangan lupa subscribe channel saya supaya saya semakin termotivasi dan semakin semangat untuk buat videonya ya terima kasih nah kalau sudah bersih seperti ini baru kita turun ke dapur untuk memasak oke kita masak dulu jadi saya pilih dulu apa yang mau dimasak hari ini dan sesuai dengan selera juga jadi itu ada alia anak perempuan saya dia mau membantu katanya mau memasak tahu krispi kesukaan mereka berdua jadi tidak apa-apa kita ajarkan anak sedini mungkin sambil kita awasi supaya dia juga terlatih dan juga bisa memasak jadi kalau libur setelah kenaikan kelas seperti ini kita lebih banyak waktu bersama keluarga kita habiskan waktu di rumah contohnya untuk hal-hal yang kecil seperti ini kita bisa memasak bersama walaupun ini menunya menu sederhana tidak ada yang spesial sama sekali cukup protein ada sayur dan ada menu kesukaan atau sambal yang pedas-pedas ya jadi di rumah ini suka makan yang pedas cukup ada sambal aja sebenarnya jadilah tetapi kalau ada yang lain untuk dilengkapi itu lebih bagus lagi nah saya lihat saya amati saja saya mau memperhatikan apakah dia bisa cukup kita sampaikan aja begini begini hati-hati dan alhamdulillah sepertinya telah tent nah itu kakaknya juga ikut turun saya mau salin air yang dimasak didandang oleh suami pak suami tadi itu sudah mendidih saya masukkan ke dalam termos dulu nah menu hari ini sudah selesai Alhamdulillah tetap bersyukur dan mereka karena ada tahu crispy itu dengan makan cepat-cepat apalagi yang masaknya dia masak sendiri nah di dapur ini berantakan sekali jadi saya mau membersihkannya dulu nah mungkin ada yang bertanya kompornya dimana yang video saya itu waktu makeover dapur jadi letak kompor kalau saya di sini sengaja saya buat dapur basah saya pengen keadaannya seperti ini karena saya dulu tinggal di rumah orang tua dapurnya seperti itu jadi saya senang masak di tempat yang seperti itu berhubung juga dapur ini jadi sedikit sempit jadi saya kurang suka melihat sambil ada meja makan sambil makan itu melihat berantakan jadi saya putuskan untuk membuat dapur ini tidak memasak di sini dan ini saya mau membereskan dapur yang tempat saya tidak memasak tadi ya jadi ini berantakan sekali saya mau cuci dulu semua toplesnya lho kok baru dicuci sekarang padahal kan lebaran udah lama selesai ya kuenya baru habis jadi baru dicuci toplesnya nanti kalau sudah dicuci seperti ini baru kita simpan lagi di dalam lemari seolah-seolah tempat yang akan dikembang tempat yang terlalu dan juga lanjut sambil saya bersihkan dan zinnya Terus kita lap-lap lagi di area sekelilingnya supaya lebih kelihatan bersih lagi Terima kasih telah menonton Dan area meja makan juga kita bersihkan Jadi kerjanya ini semangat ya bun Apalagi sudah libur seperti ini Rumah itu menjadi sasaran untuk bekerja Karena kalau rumahnya bersih pikiran kita juga akan jernih Lanjut saya mau bersihkan juga dapur yang kotor Atau dapur basah saya bilangnya ini di tempat saya mau masak Saya lap-lap dulu bekas cipratan minyak saya mau masak tadi Nah selesai bersih-bersih kita pagi ini Alhamdulillah semuanya sudah bersih Semua sudah beres Masak sudah Bersih rumah sudah Oke kita lihat di dapur yang satunya lagi juga sudah bersih Jadi kalau kotor lagi tidak apa-apa ya Memang tidak akan selamanya seperti ini Kalau kotor ya kita bersihkan lagi Begitu saja prinsipnya Karena pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya Terkadang ada-ada saja yang mau dikerjakan Tapi selalu bersyukur Karena ini adalah pekerjaan yang mulia Selamat ya untuk bunda-bunda di rumah Selamat menikmati Selamat menikmati Dan kita naik ke atas yuk Kita lihat situasi di atas yang sudah kita bersihkan tadi Dan Alhamdulillah Senang mata kita melihat situasi rumah seperti ini ya bunda Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Nah ini kita lihat di area ruang tamu memang jarang terjamah Jadi tidak begitu repot mempersihkannya Oke bunda terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Berjumpa lagi kita di video selanjutnya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye